Intro Selamat pagi saudari dan surat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi di dalam renungan kita pada hari ini Hari ini Sabtu 21 September 2019 Kita masih bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan Yesus Hari ini kita merayakan memperingati seorang kudus Seorang rasul yang bernama Matius Yang tentu kita kenal dia sebagai orang berdosa Nah mungkin kita bertanya berpikir begini nih Wah Tuhan Yesus kan Tuhan kan dia tahu Matius ini orang berdosa Mengapa dia justru memilih Matius untuk menjadi rasulnya Untuk menjadi muridnya Nah itu pertanyaan yang umum kita buat Nah justru dengan Tuhan Yesus memanggil Matius yang adalah seorang pendosa Sekarang kita tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan Karena dia datang ke dunia ini bukan mencari orang benar Tetapi mencari orang berdosa Dia ingin sungguh-sungguh supaya kita manusia ini kembali kepada Apa yang Allah kehendaki dengan menciptakan kita manusia Karena Allah menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya Nah ketika kita manusia ini berdosa seperti Matius juga berdosa Tuhan Yesus menginginkan menghendaki supaya kita semua kembali kepada Apa yang dipikirkan yang dikehendaki yang direncanakan oleh Tuhan Nah karena Matius ini berdosa Maka Tuhan Yesus mendekati Matius dan dia mengampuni Matius Sehingga Matius mau bertobat Matius mau kembali kepada Tuhan sendiri Dan disitulah sekarang karya Tuhan, kehendak Tuhan, cita-cita Tuhan Untuk membuat kita manusia kembali seperti ciptaannya tercapai Karena itu saudari dan saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Mari kita bersama-sama menyadari diri kita Mungkin saya akan berkata begini Jangan takut berdosa tapi takutlah kalau kita tidak bertobat Matius dia pemungu cukai dia berdosa Tetapi dia bertobat dan mau mengikuti Tuhan Yesus Karena itu mari kita bersama-sama pada kesempatan hari ini Kita yang sering menilai orang supaya orang itu berubah Supaya orang itu menjadi orang baik Maka mari kita pada hari ini mencoba mengubah cara kita berpikir Kita bukan mau membuat orang itu baik dan berubah Tapi kita mau pertama-tama mengatakan kepada orang itu Ayo kita bertobat, ayo kita percaya kepada Tuhan Yesus Karena hanya jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Yang datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang benar Tetapi orang berdosa maka kita akan berani dan dengan senang hati Datang kepada Yesus untuk mengalami pertobatan yang Tuhan Yesus kehendaki Dan saya yakin dan percaya jika kita semua Mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Ikutlah aku maka kita tidak ragu-ragu Dosa bagaimanapun kita, kesalahan apapun kita, sebesar apapun Tetapi jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus pun akan menerima kita dengan senang hati Karena itulah yang Tuhan Yesus kehendaki Mari kita bersama-sama mulai hari ini Bertobat mengikuti Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus memberkati